Sampai jumpa di video selanjutnya. Serta nyalakan tombol notifikasinya. Supaya muncul notifikasi pada video-video kami terbaru selanjutnya. Selamat menonton dan semoga terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sementara Madura United di lain pihak, juga membutuhkan 3 poin untuk memperbaiki posisi mereka. Tim besutan Fabio Lafundes pun tengah memiliki kepercayaan diri tinggi setelah menang 2-1 di laga terakhir melawan PSIS Semarang. Kemenangan atas PSIS Semarang merupakan kemenangan ke-6 Madura United di Liga 1 2021-2022 sehingga mereka bertekad untuk meraih lebih banyak poin laga. Peluang itu pun mereka dapatkan saat menghapi Persipura Jayapura di pekan ke-22 Liga 1 2021-2022. Secara head-to-head Persipura Jayapura lebih unggul dibanding Madura United karena mencatat 3 kali menang dan 2 kali seri dalam 5 pertemuan terakhir. Salah satu hasil seri yang didapat Persipura Jayapura atas Madura United terjadi pada pertemuan pertama musim ini yang berakhir dengan skor 2-2. Saat itu, Persipura Jayapura berhasil mencetak gol melalui Riki Kayame dan Fernando Pahabol, sementara Madura United mencetak gol melalui Rafael Silva dan David Lally. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bisa menjawab pertanyaan kalian terkait Madura United melawan Persipura Jayapura. Jangan lupa untuk selalu menekankan tombol like, komen, subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya. Supaya muncul notifikasi pada video terbaru selanjutnya.